IMPACT FAMILY Pada waktu di dunia ini Dia mau berkeliling Minta orang supaya bertobat Karena kerajaan Allah sudah dekat Di samping itu Dia menyembuhkan orang Dia menolong orang yang kesusahan Dia memberi makan Dia mengajar Padahal kadang-kadang Orang juga Mengejek dia Tidak menerima Mengusir Luar biasa Kuncinya apa saudara Mengapa dia mau melakukan semua itu Karena kasih Karena besar kasih Allah pada dunia ini Sehingga diberikan anaknya yang tunggal Saudara Saya mau mengasosiasikan kasih itu Dengan kehidupan kita sehari-hari Nah karena kasih Kita belajar dari kasihnya Allah Yang rela anaknya dikorbankan Tapi sebaliknya Untuk kita sebagai manusia Orang tua itu rela Berkorban untuk anaknya Ya Mungkin ada juga anaknya berkorban Untuk orang tuanya Kalau orang tua sudah Tua sudah rentah Sudah tidak bisa apa-apa ya Anak-anaknya yang berkorban Untuk orang tuanya Nah saudara Kalau kita bercerita orang tua itu Berkorbannya seperti apa? Ada orang tua Memang ibu di rumah Membanting tulang juga Untuk membesarkan anaknya Bapak Bekerja di luar Sudara ada yang jadi Tukang jalanan Ya tukang memperbaiki jalanan itu Ada yang membangun jembatan Baik inginyurnya maupun pekerjanya Ada yang membangun Rel kereta api Ada yang bekerja di pertambangan Padahal semua itu bahaya-bahaya Ada yang menjadi nelayan Ada yang naik ke gunung Untuk mencari Mungkin tanaman yang istimewa Untuk mencari Rempah-rempah Ada yang bekerja Sebagai Orang saudara Bekerja Pekerjaan apa saja Yang sulit Yang Memerlukan Pengorbanan Itu Bukan pengen pekerjanya Ada Perempuan-perempuan Yang sampai menjadi TKW Pergi ke Luar negeri Ke negeri-negeri Yang walaupun ada banyak Kesusahan Tapi mereka masih berani Pergi Demi Keluarganya Demi cintanya Kasihnya Kepada keluarga Nah saudara Cinta itu Besar kuasanya Kalau ada cinta Kita bisa melakukan Banyak hal Demi cinta Demi mengasihi Jadi Saudara-saudara Marilah Kita Yang diberi hati Tuhan menciptakan kita Segambar Dengan Allah Itu sebabnya Sebagai manusia Kita Kepunyaan Allah Kita yang sudah Diangkat menjadi Anak-anak Allah Kita juga Memiliki kasih Karena Ada kasih itu Saudara Dan saya Kita Mau Melakukan Banyak hal Demi Keluarga Keluarga Sendiri Keluarga Allah Gereja Dan Pekerjaan Kerajaan Allah Di dunia ini Ya Saudara-saudara Marilah Kita Menghayati Semua ini Karena Begitu besar Kasihnya Sehingga Ia memberikan Anaknya yang Tunggal Supaya Barang siapa Percaya Akan Beroleh Hidup yang Kekal Tidak akan Binasa Nah Saudara-saudara Marilah Kita juga Memiliki Kasih itu Sehingga Kita Mau Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Kita Lakukan Demi Semua Yang Sudah Disebutkan Tadi Terima kasih Tuhan Karena Engkau yang Mengasih kami Terlebih dahulu Engkau Meneladani Dan Biarlah kami Meneladani Engkau Dan Melakukan Segala Sesuatu Pekerjaan Demi Kasih Baik Untuk Keluarga Untuk Gereja Untuk Masyarakat Untuk Seluruh Dunia Biarlah kami Melakukan Karena Kasih Biarlah kami Memiliki Hati Yang Mengasihi Sehingga Kami Relah Melakukan Semua Pekerjaan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Demi Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Itu Sudara-sudara Sampai Berjumpa Pula Marilah Kita Tetap Mencintai Tuhan Mencintai Firmanya Dan Kita Juga Mencintai Sesama Melakukan Kehendak Tuhan Demi Sesama Sampai Berjumpa Ciao Terima Tunggu Tunggu Hem Terima Tunggu Terima 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 Terima